Intro Ya masih membahas sidang Ahok hari ini Masih bersama saya Pak Nicola Aprilindo Ahli Hukum Pidana Pakas Pudin Matan Komisioner Jaksa dan ada Bang Pedri Kasman Seorang Sekretaris Pemuda Muhammadiyah Saya ke Pakas Pudin, Pakas Pudin tadi Laporan dari reporter kami Siang ini masih berkutat Mencari kesaksian Dari saksi ahli bahasa Begitu berkutat Dengan kata-kata paka yang Disitu dinilai sangat sensitif digunakan Anda melihat dari Pidato Ahok Sendiri mencernanya seperti apa Pakas Pudin Ya menurut saya Kalau di dalam teori hukum kan ada Ajaran kesalahan Ada ajaran kesalahan dalam tindak pidana Jadi ada satu Suatu perbuatan itu Ada satu kepastian Ada satu tujuan Dan ada satu kemungkinan Jadi perbuatan Dalam pidana ini bisa melalui Fisik maupun perbal Yang dalam hal ini Perbal yang digunakan adalah Perbal Bahasa ya yang dikeluarkan oleh Ahok Nah bahasa ini Mengakibatkan apa Apakah Menimbulkan akibat Akibat membuat orang Marah ya Membuat orang tersinggung Membuat orang Ya kenyatanya sekarang Banyak orang marah kan Nah yang dibuat itu adalah Kata-kata apa Ternyata membuat orang tersinggung Karena berbicara soal Al-Maida Al-Maida itu dalam Al-Quran Al-Quran itu kitab suci umat Islam Nah sekarang Umat Islam itu marah kan begitu kan Nah persoalannya Kembali Apakah umat Islam itu marah Diatur gak di dalam undang-undang Di dalam hukum Ternyata diatur Di dalam pasal 156a 156 Itu tentang penodaan agama Inilah yang akan diuji kan Sehingga lagi-lagi Alat bukti semua Yang diperiksa nanti Baik itu alat bukti Yang diatur Di dalam pasal 184 Dalam hal ini adalah Saksi Atau ahli Atau petunjuk nanti Atau keterang terdakwa Ternyata kalau saya melihat Dari urutan-urutan perkara Persidangan ini Yang kita lihat di persidangan Baik dari sejak penyidikan Sampai persidangan Ahok sudah mengakui Minta maaf Artinya dia Orang yang meminta maaf itu Tahu bahwa dia salah Gak mungkin orang itu Meminta maaf tanpa salah Itu pertama Kemudian dari hasil Pemeriksaan di penyidikan Dinyatakan Sampai akhirnya Dinyatakan lengkap Atau P21 P21 itu adalah Berkas perkara Dianggap cukup Dan layak Untuk disidangkan ke pengadilan Artinya sudah berapa persen Dinyatakan ini perbuatan pidana Kemudian di dalam pemeriksaan Kemudian dibacakan surat dakwaan Surat dakwaan Telah menerangkan Secara jelas Memenuhi syarat formil dan material Identitas terdakwa Dan perbuatan peristiwa pidana Yang dilakukan oleh terdakwa Di Pulau Seribu Kemudian Ditetapkan tempat dan waktu Kejadian itu Kemudian Di eksepsi Eksepsi itu Ternyata Mengakuinya Bahwa itu adalah Ada Tapi Tidak punya maksud Kan begitu kan Tidak punya maksud Nah kemudian dibantah lagi Bahwa di dalam Tanggapan atas eksepsi Ternyata memang Bahwa Dalam hal Al-Ma'idah Itu adalah Suatu keyakinan umat Islam Yang diyakini Baik itu Keyakinannya Keimanannya Maupun implementasinya Di lapangan Surat Al-Ma'idah itu Adalah dianggap benar Tidak ada satu kebohongan Tidak ada satu keraguan Apakah itu ya sifatnya Itu Apa Kepimpinan Atau kemungkinan Juga apa istilahnya Pertemanan Artinya itu benar lah Katakannya Ini yang jadi persoalan kan Dibilang bohong Dibilang Apa Bohong dan Apa Apa istilahnya Bohong dan Apa Dibodohi Dibodohi Nah Yang menyampaikan Al-Ma'idah itu Dianggap Membodohi orang Membohongi orang Padahal Ayat Al-Quran itu Yang kita tahu Bahwa disampaikan oleh Rasulullah Para Sahabat Para ulama Dan seterusnya Bagi seluruh umat Islam Sampaikanlah olehmu Walauh satu ayat Artinya setiap umat Islam Menyampaikan itu Ini yang menjadi persoalan Nah ini lagi-lagi Tentang kesaksian Kesaksian jelas Kalau di dalam saksi Acat Sudah menurut saya Sudah mengatakan Bahwa ini Ada penodaan agama Dan ini sekarang Ada saksi adecat Yang mungkin bertolak belakang Ya tentunya Lagi-lagi saya bilang Ahli itu adalah Memberikan Suatu keterangan Suatu duduk perkara Menjadi terang Bukan menjadi Ragu-ragu Nah lagi-lagi Hakim disini harus punya Ilmu hukum yang dalam Rasa keadilan Dia tahu Tentang kondisi Masyarakat Seperti apa Apalagi ada surat edaran Mahkamah Agung Artinya itu Bahwa persoalan agama Itu bukan hal yang Sangat sepele Artinya kenapa Ternyata memang Sensitif Ketika orang Disinggung agamanya Siapapun marah Apalagi sudah Jadi lakukan Diduga ini adalah Seorang pejabat Ya masyarakat marah Saya harus potong Nanti di segmen terakhir Saya ingin mendapat Harapan mungkin Dari para bapak-bapak Untuk sidang ahok Untuk nantinya Harus targetnya Sebelum puasa Harus ponis Begitu Namun nanti Usah jeda Pemirsa Breaking News Masyakan kembali Terima kasih